Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara setting BIOS Untuk install ulang Windows 10 UIB Pada sebuah PC all-in-one Tipenya adalah Axio My PC Ini tipenya ada di belakang sini Kita perhatikan Tipe daripada Axio ini adalah Perhatikan Nah ini tipenya Sudah jelas ya Nah ini Axio My PC Tipenya Axio My PC Oke namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf disini pinggir jalan besar Jadi suara berisik itu Sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi Jadi untuk menginstall Axio My PC ini Kita harus Menyiapkan Sebuah Plastisk ya Kita harus menyiapkan Sebuah Plastisk yang Windows 10 Yang UAP Namun UAP nya itu 32 bit ya Ini Saya sudah persiapkan Plastisk Meraknya Begin ya Plastisk Cuman disini Sudah saya Masukkan Windows 10 32 bit Ya Jangan sampai salah ya Teman-teman Jangan sampai salah Kalau mau install Axio My PC ini Harus Windows 10 UAP 32 bit Nah Kenapa Bang Kalau Tidak 64 bit Kalau 64 bit Saya jamin Tidak akan Bisa booting Ke Plastisk ya Saya jamin Jadi Supaya Tidak ada yang Komentar Kenapa punya saya Bang Tidak bisa Booting ke Plastisk Pada sudah Windows 10 UAP Nah Kesalahannya adalah Karena Tidak Menggunakan Windows 32 bit Di Plastisknya Oke Langsung saja ya Kita colok Ini kan sudah Di belakang ya Colok saja Plastisknya Sepertinya Nah ini Oh iya Ini laptop My PCnya Belum saya matikan ya Ini PCnya Belum saya matikan Jadi kita Buktikan ya Kita Buktikan Kita Kita Buktikan Bahwa ini My PC itu Instalannya Windows 10 32 bit Perhatikan Kita Klik Kanan Kita Pilih Properties Nah ini Sudah muncul ya Windows 10 Nah ini Ada tulisannya Windows 10 Nah ini Tulisannya Disini Windows 10 Home ya Ini bawaan Dari My PC nya Windows 10 Home Perhatikan Operasi Ini Sistem Tipe 32 bit Operasi Sistem Nah Jelas ya Jadi Supaya Tidak Salah lagi Untuk Penginstalan Untuk My PC Ini ya Oke Langsung Saja ya Kita Install Plastic Sudah Colok Ini Kita Keluarkan Dulu Semuanya Sekarang Kita Restart Ya Kita Restart Ini karena Ini My PC nya Masih hidup Kita Restart Saja Atau Kita Matikan Supaya Lebih Enak Kita Matikan Dulu Sudon Nah Baru Kita Hidupkan Untuk Boatingnya Ya Tunggu dulu Proses Matikan Nah Ini Sudah Mati Kayaknya Ya Sekarang Kita Tombol Powernya Ada Di Sini Ada Di Belakang Sini Kita Tekan Tombol Powernya Tekan Tombol Power Langsung Kita Tekan Ini ESC Ketika Kita Tekan Tombol Power Langsung Kita Tekan ESC Nah Tekan ESC Nah Dia Langsung Masuk Bios Untuk Menghilangkan Ini Kita Tekan ESC Lagi Tekan Sekali Nah Kita Hilang Ini Sudah Masuk Ke Menu Bios Nah Sekarang Yang Kita Butuhkan Adalah Kita Geser Ke Menuk Boot Untuk Penginstalan Untuk Booting Kita Geser Ke Menuk Boot Bagaimana Caranya Kita Geser Menggunakan Panah Yang Ada Di Keyboard Kalau Kalau Geser Ke Kanan Gunakan Panah Kanan Geser Ke Kiri Gunakan Panah Arah Kiri Dan Untuk Turun Naik Gunakan Panah Atas Dan Bawah Ini Oke Sekarang Kita Geser Gunakan Panah Arah Kanan Nah Ini Sudah Masuk Di Menu Boot Perhatikan Di Boot Operas Option Priority Nah Ini Boot Option Satunya Harus Kita Rubah Menjadi Plastisk Cuman Ini Yang Terblok Masih Di Setup Kita Turunkan Menggunakan Panah Panah Arah Bawah Ini Sampai Ke Nah Ini Sudah Terblok Boot Option Satu Sudah Terblok Disini Kita Rubah Menjadi Plastisk Yang Kita Gunakan Tadi Ya Kalau Saya Tadi Merek Vigen Tadi Plastisk Saya Kita Enter Saja Nah Ini Terus Saja Nah Ini Plastisk Saya Berada Di Bawah Ini Yang Terblok Adalah Windows Boot Kita Turunkan Menggunakan Panah Bawah Sudah Terblok Sudah Terblok VIP Generate Plastisk Kita Tekan Enter Saja Sekarang Sudah Berubah Menjadi Plastisk Kita Sudah Berubah Menjadi Plastisk Tadi Boot Windows Manager Tadi Sekarang Sudah Berubah Baru Kita Simpan Simpan Gunakan F10 Untuk Simpan Untuk Mempermudah Tekan F10 Cuma Tidak Ada Muncul Tidak Berfungsi Kita Kita Geser Lagi Ke Sebelah Kanan Ke Panah Arah Kanan Nah Ini Sudah Terblok Ini Set And Exit Baru Kita Tekan Enter Enter Muncul Seperti Ini Tekan Enter Lagi Nah Kita Biarkan Kita Biarkan Dia Langsung Akan Booting Ke Plastisk Tunggu Saja Proses Sudah Mulai Sudah Mulai Booting Kita Tunggu Sudah Muncul Menu Instalasi Sekarang Gunakan Mouse Kita Klik Saja Next Klik Saja Install Ini Saya Menggunakan Windows 10 Barusan Tadi Malam Saya Download Untuk Windows Di Situs Resmi Microsoft Jadi Ini Windows 10 30 Bit Yang Terbaru Yang Saya Download Nanti Disini Ketahuan Nanti Ada Nah Ini Sudah Muncul Sekarang Kita Kalau Kalian Punya Lisensi Lisensi Yang Ori Silahkan Isi Disini Kalau Tidak Punya Langsung Kita Klik I Don I Don Nah Ini Ada Di Dalam Sini Ada Banyak Versi Windows Kalau Kalian Menginginkan Banyak Versi Ini Silahkan Langsung Download Di Sistus Situs Resmi Microsoft Nah Tadi Karena Bawaan Dari Windows Ini Windows Home Windows Full Home Kita Pilih Windows Home Saja Sesuai Dari Bawaan My PC Kemudian Kita Klik Next Oke Ini Perhatikan Ini Ini Updata Dari Microsoft Juni 2021 Padahal Baru Saya Baru Saja Tadi Malam Saya Download Padahal Ini Sudah 2022 Ya Ini Cuman Update 2021 2021 Ini Tapi Yang Terbaru Ini Baru Saja Di Download Sekarang Kita Pilih Kita Checklist Ya Kita Checklist Kemudian Kita Next Baru Kita Pilih Costum Ya Kita Klik Costum Nah Disini Ada Beberapa Data Data Usernya Ini Ini Windows Nah Ini 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 Dari Apa Namanya SSD Ya Ini SSD Bawaan Dari Axio My PC Ini SSD Ya 1 2 3 Ini Windows Windows SSD Ya Windows Bawaan Dari My PC Kalau Ini Hardisk 3 4 5 6 Ini Hardisk Hardisk Laptop Ya Itu Hardisk Laptop Makan Di Dalam Itu Ada 2 Ya 1 SSD 1 Hardisk Laptop Ya Ada Di Dalam Kotak Disini Nah Ini Kita Format Ini Saya Jadikan Satu Aja Ini Ada 1 2 3 4 Ini Mau Saya Jadikan Satu Saja Nah Cara Jadikan Satu Kita Hapus Saja Data Data Dile Kebanyakan Ya Kita Dile Saja Data Dile Kita Dile Saja Oke Nah Ini Recovery Hardisk Yang Laptop Ini Kita Hapus Saja Dile Ini Partisi Satu Kita Dile Saja Nah Ini Partisi Kita Cek Dile Dile Ini Ini Yang Bawaan 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 Dari Yang Atas Kita Bawaan 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 Nah Ini Sudah 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 Habis Nah Ini Kita Ini Hardisk 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 klik ok nah itu cara untuk membuat partisinya ya apa namanya supaya ada lokalnya ya nanti kalau dibaca nanti jadi lokal D seperti itu sekarang ini ya ini tadi hasil kita jadikan partisi nah ini menjadi tulisannya partisi nah sekarang yang perlu kita format adalah ini partisi 1 sistem ini kita format klik ok oke kemudian partisi 1 ini sama partisi 3 ya perhatikan ini SSD ya 1,2,3,4 ini SSD nya disini tempat sistemnya Windows nya ya nah ini yang kita format terus sama nomor 3 format klik ok nah sudah sekarang oke sudah nah ini sudah nah ini sudah format ya nah partisi 3 nya ini tempat sistemnya ya nah jadi sekarang sudah terblok seperti ini sudah kita format baru kita klik next ya nah ini sudah Windows nya sudah mulai jalan ya nah ini sudah nah ini jalan terus nah ini silahkan ikuti terus ya langkah-langkahnya nanti ini dia sampai 100% ya bukti saja cuma saya berbagi sampai disini saja bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UFP pada sebuah PC PC Al-Inwan Axio MyPC ya namanya Axio MyPC nama tipe daripada Al-Inwan nya ini ya oke semoga bermanfaat wabilahi utabi wal hidayah semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.